Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyuwangi 1 TV Kembali lagi bersama kami di Rehat Sore Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yakni pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Nah, beliau ini sudah tidak asing lagi mungkin di masyarakat karena beliau juga mantan Ketua PCN Banyuwangi yang kita tahu saat beliau menjabat sebagai Ketua PCN Banyuwangi banyak penghargaan yang dirayainya bahkan menjadi jujukan para nadiin untuk belajar di Banyuwangi sehingga beliau ini juga mendapatkan penghargaan sebagai PCNU terpaporit juga pernah dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lainnya Nah, masyarakat pasti sudah tahu siapa dia ini dia, Yanni Kiai Haji Muhammad Ali Maki Jaini yang biasa dikenal dengan Gus Maki Selamat datang, Gus Selamat datang Siap? Ini tetap budal, Gus? Iya dong Nah, beliau sangat luar biasa kali ini Gus Maki ini mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Banyuwangi Nah, kita perlu mengulasnya mungkin masyarakat agar tahu semuanya apa sih yang membuat Gus Maki ini sehingga harus ikut dalam konstestan politik atau pilkada di Banyuwangi mungkinkah ada dorongan dari warga NU ada dari masyarakat atau secara pribadi kita belum tahu maka dari itu kita coba akan mengupasnya dengan Gus Maki yang sudah hadir di Banyuwangi 1 TV Siap, Gus? Gimana, Gus? Terkait dengan pilkada ini mungkin kita langsung saja apa yang membuat Gus Maki harus ikut tampil harus ikut maju di pilkada Banyuwangi ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di para pemersa Banyuwangi 1 TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Panjeningan berada Baik, begini mas saat saya masih mendapatkan amanat sebagai Ketua PCNO itu ada satu program yang namanya Sobo Teso Nah Sobo Teso ini kebetulan hasil kerjasama BCNO Pemerintah desa dan Ranting NO dan Banom NO di desa setempat mulailah kita keliling dari jumlah desa dan kelurahan sebanyak 217 Alhamdulillah Alhamdulillah sebelum amanat kami selesai itu sudah kita kelilingi Nah di Sobo Teso ini kita ketemu dengan kita ketemu dengan stakeholder di desa itu artinya itu ya ketemu dengan kepala desa perangkat desa ketua Ranting sampai di tingkat bawah itu ada juga Pak RW-nya yang juga kebetulan mungkin jadi pengurus NO ya ada lagi yang jadi dari guru-guru baik itu guru ngaji ataupun guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di desa itu Nah mulailah keliling ini muter begitu saja sebanyak 217 desa dan kelurahan itu kita akhirnya tahu apa sih sebenarnya yang ada di bawah itu Nah pada waktu itu tentu kemampuan kami adalah bagaimana persoalan yang bisa kita atasi ya kita atasi dulu karena kita ini waktu itu bukan pemerintah kan begitu bukan juga bukan lembaga yang berada di menjadi sub daripada pemerintah tapi banyak yang bisa kita selesaikan misalnya begini ada salah satu desa yang muridnya itu perlu alat transportasi untuk antarjemput nah di lalah di desa itu tiba-tiba kepala desanya menyanggupi diri untuk membelikan kendaraan roda tiga itu ada yang sudah kita akan bantu itu ya tentu melalui kepala desa itu ikhtiarnya melalui kepala desa itu yang kecil-kecil kayak begitu akhirnya terlayani ada lagi misalnya yang ini nah karena kebetulan yang datang itu guru-guru madrasah ibu tidak iya gitu ya pada saat itu pokoknya setiap saya hadir itu saya mesti membelikan dasi dari guru-guru itu tapi kan gak banyak tiap desa itu paling gurunya sepuluh yang laki-laki kemudian yang sisanya perempuan nah saya mesti oke besok pakai dasi ya sekolahnya gurunya pakai dasi terutama kepala sekolahnya harus pakai dasi gitu ya tiap desa seperti itu itu yang yang kita rekam lah yang kita lampu yang kita lalui dan kita rekam kan banyak lagi persoalan-persoalan yang akhirnya itu ini perlu perlu alat perlu wadah bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di bawah itu bisa terselesaikan alatnya hanya satu yaitu keterlibatan kehadiran pemerintah tidak hanya keterlibatan tetapi kehadiran jadi ada apa semacam hadir disitu dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah nah itulah yang salah satu saja yang mendorong ya sudah kita bismillah masuk di dunia yang cukup baru ini saya kan di dunia politik praktis ini termasuk pendatang baru sudah dengan modal seperti itu ya kita bismillah mencalonkan diri di Bilkada kali ini itu sebagian kecil saja yang menjadi pendorong tetapi modal untuk itu kan oke lah semua mungkin orang punya modal seperti itu tetapi banyak orang juga mengatakan modal untuk menjadi seorang calon bupati ini juga tidak sedikit artinya butuh modal keuangan juga juga pastinya seperti itu karena kita tahu mencalonkan sebagai calon bupati ini tidak semerta-merta langsung calon dan daftar KPU tapi ada prosesnya salah satunya prosesnya adalah mencari dukungan partai politik dan semua kalangan masyarakat pun juga tahu ketika kita mencari dukungan partai politik ini juga bukan hanya sekedar program yang ditawarkan tetapi keuangan dan yang lainnya itu butuh juga ini gimana menyikapi seperti ini nah orang boleh berpenilaian seperti itu tapi saya hanya akan menyampaikan yang saya alami bahwa kemudian misalnya dibutuhkan mahar dibutuhkan apa sampai detik ini saya belum tetapi saya sadar bahwa berproses itu butuh biaya butuh biaya namanya biaya politik nah tentu biaya politik ini selagi rasional dan tidak menjadi beban memang harus kita siapkan tidak usah tidak usah nyangkut orang lain lah saya kalau diundang orang beda ini kalau dulu diundang orang itu itu isinya ceramah ulangnya itu mesti ada yang bisa membuat kita bahagia lah ya tetapi kalau sekarang ini kan lain saya sadar diri dan sadar posisi bahwa saya butuh butuh dukungan butuh doa butuh support dari masyarakat di tingkat bawah dan komunitas-komunitas khusus itu saya kesana saja itu harus ada ya untuk BBM-nya dan itu harus kita menuhilah untuk kebutuhan kita itu namanya biaya biaya itu memang harus tidak bisa tidak mungkin untuk kebutuhan pribadi saja mendatangi acara misalnya saya diundang orang-orang ingin kenal orang ingin tahu saya maunya apa kalau sudah jadi bupati itu karpe pie kan begitu itu datang ke situ saja kan dia juga butuh bengsin saya ini tidak bisa dihindari jadi ada yang memang biaya yang tidak mungkin untuk dihindari ada yang biaya itu yang harus dihindari ada yaitu biaya yang di situ nantinya akan menjadi beban ke depan nah itu yang harus sekuat tenaga harus dihindari memang bahwa ini proses ini kemudian banyak orang yang berasumsi kemudian memiliki perkiraan perkiraan saya kira wajar ini sekarang kita bukan hidup di dunia yang tertutup semuanya terbuka dan itu tidak bisa kita hindari orang akan memberikan penilaian akan memilikan sebuah opini wajar tetapi ini saya selalu saya sampaikan saya ini santri dan santri itu memang dicetak apa saja memang kami di pondo itu sudah dipersiapkan dicetak apa saja nah kepemimpinan itu kan gabungan antara integritas dan kapasitas lah ya nah tentu saya harus menjaga integritas saya sebagai santri walhasil saya tidak akan membuat malu lah saudara-saudara santri apalagi yang non-santri itu yang pegangan saya tidak bikin malu maksudnya dalam tanda betul orang ngisini-ngisini sebagai santri saya bismillah tidak akan ngisini-ngisini sesama santri banyuangi memang bukan kabupaten santri banyuangi ini tidak bisa kemudian diklaim menjadi kabupaten santri atau kabupaten kiai juga tidak bisa banyuangi ya banyuangi ini banyuangi itu kalau dalam sebuah musik ini harmoni orkestra yang ekstrim menurut saya jadi disitu ada suku disitu ada agama disitu ada keyakinan disitu ada budaya ini yang harus diramu benar tidak bisa ini kalau kemudian di banyuangi ini seorang bupati itu kemudian dianalogkan atau bahkan diposisikan sebagai raja tidak jalan kalau di banyuangi taruhlah jalan mesti dipaksakan dan akan menimbulkan ketidak nyamanan dan ketidak amanan karena ini banyuangi khusus memang banyuangi nah itulah yang saya bisa saya sampaikan bahwa ada biaya ya wajar namanya situasi kondisi itu jangankan untuk misalnya teman-teman yang kita suruh kita minta bantuan untuk dirikan baliho itu itu kan otomatis dia harus berhenti paling tidak ngasuh tidak kerja sudah syukur loh kalau itu kemudian dihitung harian berat juga ke saya ada orang yang kemudian saya pengen dirikan balihonya di sana ya sudah biar jendengan tidak usah beli kayu ya beli kayu biar kalau jendengan harus berhenti kemudian sehari itu atau setengah hari itu tidak kerja ya otomatis kan harus ada jasanya yang kita suruh itu manusia bukan robot yang kita minta tolong itu manusia bukan robot ya patemnya itu gini kita ini hidup di pulau jawa ya kutun jawani lah kutun jawani selagi sebatas itu jawani saya kira wajar-wajar artinya siap semuanya saya tidak pernah setengah-setengah sejarah saya itu apa saja itu tidak pernah setengah-setengah kalau setengah-setengah itu kayak sawi mogol nanti sawi itu kalau mogol dibikin tape tidak enak digoreng tidak enak dikuluk tidak enak saya tidak ingin kayak begitu tentu ini sudah saya hitung kewajiban hak resiko itu sudah kita hitung semua tapi kira-kira ada titik terang gak Gus kalau melihat saat ini Pilbuk Banyuang ini banyak calon yang bermunculan bahkan lebih dari lima nah semua ini lagi berebut di tiket di partai politik nah untuk Gus Maki sendiri ini ada titik cerah apa enggak karena masyarakat juga perlu tahu ini semua calon ini yang mana yang sudah mulai kelihatan yang sudah mulai titik cerahnya sehingga bisa maju di kontestan pendaftaran pilkada nanti baik ini kan ada etapenya ada etape etape kalau etape resminya itu nanti di Agustus di Agustus itu pendaftaran di KPUD itu mulai proses mendaftar sampai proses penetapan baru kemudian ada proses kampanye resmi apakah itu yang tertutup ataupun terbuka nanti di bulan November baru itu pemilihannya nah untuk bisa daftar ke KPUD ini harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik nah kebetulan saya memang hanya daftar di PKP di PKP itu kursinya sembilan berarti kurang satu kurang satu nah pada tanggal sembilan itu saya mendapatkan surat nomor saya sampai hafal 20 29 301 sampai hafal saya nah di surat itu ditegasin tugas saya ini apa yang boleh saya lakukan apa yang wajib saya lakukan apa yang tidak boleh itu yang tidak tertera di situ yang tidak tertera di situ itu yang tidak boleh yang tertera di situ itu misalnya mulai meningkatkan popularitas baik popularitas pribadi ataupun partai isinya ya keliling-keliling ini sudah kadang-kadang sehari tiga kali sehari lima kali kalau pas hari libur yang kedua mulai komunikasi dengan partai-partai calon partai koalisi baru yang ketiga ini adalah siapa nantinya yang akan menjadi pasangan dan itu pun tidak bisa 100% saya pasangan dengan ini saya pasangan dengan ini karena anu dinamika di Banyuwangi itu kalau sudah nyampe di Jakarta sana nyampe di Sidrotul Muntaha sana pencaknya A itu di Jakarta bisa jadi A5 bahkan bisa jadi Z inilah yang harus kita pelan-pelan juga sampaikan kepada teman-teman di saat saya keliling jadi ya ini ikhtiar terus saya sadar kok saya ini pendatang baru saya harus banyak belajar kepada tokoh-tokoh Mbanyuwangi terutama misalnya teman-teman caleg terpilih saya harus banyak belajar kepada calon-calon yang lain saya harus belajar terutama kepada ketua-ketua partai saya juga harus belajar kepada beliau beliau bahkan kepada Bupati Petahana juga belajar belajar itu kan bisa melalui sarana apa saja saya itu sadar diri dan sadar posisi sehingga sambil jalan sambil belajar sambil minta masukan kepada tokoh-tokoh nah jadi ini nanti prosesnya mungkin melalui masih ada lagi etapa survei nah insyaallah surveinya nanti mungkin di akhir Juni mungkin baru keluar ya kita tentu menggunakan survei independen karena juga biar kasih masukannya juga biar independen juga baru setelah itu kemudian siap-siap kira-kira wakilnya siapa kan begitu nah itulah barunya baru setelah itu kita lapor tinggal lapor kepada DBC DPW DWB bahwa calon koalisinya ini calon pasangannya ini nah barulah kemudian proses seterusnya baru setelah itu tinggal masuk ke apa KKPUD PKB tidak bisa sendirian maka begitu masuk sudah harus daftar kopnya sudah menggunakan kopualisi kop suratnya itu harus sudah menggunakan kopualisi artinya kalau tidak kopualisi tetapi daftarnya itu didaftar oleh partai pengusung tapi yang baru-baru ini kan dari DPP Pusat sudah meluarkan rekom 35 kabupaten kota sudah mendapatkan tapi sementara Banyuwangi kayaknya masih belum muncul banyak mas jadi pilkada itu sekitar 200 sekian lebih nah ada yang baru mendapat tugas kayak saya dalam hal koalisi dalam hal wakil saya masih belum bisa laporan finalnya siapa ada lagi yang lain bahkan yang belum mendapatkan surat saja banyak masih itu belum bukan berarti kemudian tidak ada rekom di situ artinya apakah Pusat ini masih tetap mengkaji belum belum 100% oh ini seperti itu tugas saya kan masih belum selesai tugas saya kan belum selesai tugas saya masih meningkatkan popularitas tugas selanjutnya partai koalisi itu juga belum tapi pembicaraan terus kita komunikasi begitu juga persoalan wakil ya mesti saja kalau itu belum selesai ya tidak mungkin dinamakan final ya sama lah kayak saya ini kemudian misalnya kayak Gus Mucip Pasuruan sama lah belum final padahal disana itu bisa berangkat sendiri loh ya PKP nya iya di Pasuruan bisa berangkat sendiri tapi juga belum final banyak yang menjadi pertimbangan itu yang penting saya itu kebetulan pada tanggal 9 itu dipanggil di DPW Surabaya itu malam Jumat Jumat sorenya saya sudah harus di Jakarta melalui UKK setelah itu bahkan saya UKK nya itu bersamaan dengan tokoh salah satu tokoh di Tapal Buda inilah cuman kebetulan saja saya pulangnya bawa surat beliau itu belum gitu ya bukan berarti kemudian waduh ini kalau gak bawa surat jangan-jangan ya entahlah ya di politik itu ada yang bisa dibaca melalui media ada yang bisa tidak bisa dibaca melalui media ya inilah namanya proses kita nikmati dulu prosesnya santai saja ini masih Agustus masih Agustus ini kan kayaknya sudah ilbub itu kayak sudah 3 hari lagi masih lama ini tenang saja oke siap pemirsa Banyu TV demikian tadi berbincangan kita dengan Gus Maki artinya apa yang disampaikan Gus Maki tadi ini menunggu popularitas elektabilitas kan gitu ketika elektabilitas ini nanti tinggi secara otomatis nanti bisa kemenikian rekom itu akan turun ke Gus Maki karena satu-satunya yang mendapatkan rekom UKK hanya jenengan hanya saya dan di pernyataan ya maklumlah pernyataan koran itu pernyataan media itu kan ya ada yang kan ada di pernyataan medianya itu bahwa 200 sekian itu baru keluar 65 nah ini terus masih proses bukan berarti se-Indonesia itu kemudian final hanya 35 ya ya enggak lah kan semuanya pasti akan final jadi kapan itu akan menjadi final gampang selagi surat masih berlaku aman dan selagi saya melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam surat itu surat yang bernomor 29301 itu aman aman ini kata Anu ya dulu itu sempat ada film apa itu Milia dan Dilan ya apa dia film itu anak-anak muda itu loh si Dilan bilang gini Milia rindu itu berat kamu nanti tidak kuat udah aku tanggung aja rindu itu sama ini sama teman-teman saya bilang gitu ke teman-teman yang sering bantu saya itu rekom itu urusannya jelimet urusannya unik gitu sudah cukup saya saja yang urus sudah tenang-tenang saja yang penting kita tetap menjalankan perintah itu saya alami nothing kok rekomnya itu saya alami masih ada di rumah nanti kalau ada perubahan kan pasti ada ada dia mau ngilah sampai sekarang kan saya wajib menjalankan tugas itu santai saja masih cara orang itu atau orang itu Belanda masih jauh apa mungkin menunggu survei yang akan datang ini mas misalnya surveinya saya mas yang 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 independen yang independen kita memang yang meminta kemudian bagaimana soal koalisi soal koalisi bagaimana soal wakil wakil pasangan ini bukan hal yang mudah loh bayangkan ada satu partai yang mengklaim itu 6 orang dan hampir yakin semua 6 orang itu yakin kalau dapat rekomendasi saya mesti redok jenjiten kalau jagungan dengan yang gitu gimana begitu ngomong dengan yang satu alhamdulillah ini sudah hampir final semuanya bahasanya sama kita ya mesti kita tinggal muter-muter saja tapi yang menarik ini hanya Gus Maki mungkin yang hanya mendaptar di satu partai kalau yang lainnya kan semua partai yang hampir mendaptar ini kan hanya PKB saja iya yakin berarti di PKB-nya saya gini satu soal kenyamanan nomor dua saya tidak mau setengah-setengah nomor tiga saya tidak mau kemudian dianggap orang itu pokoknya nyantol itu tidak mau misalnya siapa tahu nyantol di sana siapa tahu nyantol tidak saya itu mungkin yang beda saya tidak mau kemudian menjadi calon pemimpin cantolan itu ya sudah kita bismillah lewat sini kemudian komunikasi dengan partai-partai lain jalan karena memang saya tidak punya beban gini yang membuat mungkin bikin tidak sama ya mohon maaf kalau yang lain itu ada yang dari legislatif ada yang dari eksekutif yang murni orang kampung kan cuman saya ini yang murni artinya orang desa orang kampung itu kan cuman saya sehingga ya wajar kalau saya ini isinya yakin kok itu bisa karena misalnya kalau saya kan tidak harus mundur dari apa misalnya tidak harus mundur dari satu jabatan tertentu saya menyadari teman-teman harus berhitung itu juga kalau saya terlihat itu misalnya munyeng aja karena memang saya tidak harus melalui proses mundur dari apa-apa isinya maju terus ini oke siap menarik sekali pemirsa Banyuang Satu TV sebelumnya nanti kita saksikan episode keduanya setelah pesan-pesan berikut sepertinya nanti akan kita berbincangkan yang lebih menarik lagi yang sudah sempat harusan ini disinggung-singgung masalah wakil kira-kira wakilnya ini siapa nanti yang menjadi pilihan dari Gus Maki yang lebih menarik Banyuang Bupati ada pangsalannya yang lebih menarik tujuan ini saya harus apik ya muka-muka diri yang lebih sedia Allah ini yang lebih menarik ini ini yang lebih menarik pangsalah yang Gus Maki kelambi galur telah yang lebih tukuk kentaki nyambok sumi hati ayo dilur didukung bersama-sama Gus Maki Banyuang Bupati muka-muka Banyuang yuk diproses sampai selesai sukses ya selamat menikmati cenggiran biadang kosmati biadang nyuang angin cenggiran biadang kosmati rantang suku wes ku mandang ayo ku biadangan melek bupati semgarangan nyak disengketol murian dokukus maki insya Allah berkah insya Allah seb oli menikmati